Gue sama Viola lagi mau mampir untuk Daniel, tetangga kamu. Dan kita bertetangga di daerah Kebun Sirih. Dan kita akan ngobrol sama seseorang yang gue respect banget. Yeah. Yes, Ibu Liliana. Tanu Sudibyo. Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang pebisnis. Chairwoman of Miss Indonesia. Dan role terpenting beliau adalah ibu dari 5 anak. Ini dia Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Cerita momen titik balik Bu Liliana di tahun 2000. Ketika ia sudah mempunyai 4 orang anak. Dan sangat merindukan mempunyai keluarga yang intim dengan Tuhan. Dia melihat ketika suaminya Bapak Hari Tanu Sudibyo. Sangat sibuk dengan pekerjaannya di saat itu. Di momen itulah, Bu Liliana merasa ada sebuah panggilan Tuhan untuk pergi berziarah ke Yerusalem. Tapi cara beliau dalam menghadapi tantangan untuk ke Yerusalem sangat hebat. Sampai dia lahir baru dan mendapatkan hadiah dari Roh Kudus. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue saingin dan gue cintain. Yes kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin dulu kepada kalian semua. Untuk support kita dengan cara klik tombol subscribe yang ada disitu. Atau mungkin kalian bisa klik tombol super thanks untuk memberikan support kalian juga ke kita. Atau membeli our original merchandise. Nah ini udah ada disini nih. Jadi ada QR code disini dan kalian bisa langsung klik aja. Untuk ke official shop kita. Hari ini gue sama Viola sedang berkunjung ke tetangga kita. Yaitu Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Bu Liliana apa kabar? Luar biasa baik. Bu Liliana terima kasih banyak untuk membuat waktu untuk kami. Kita terakhir ketemu sama Bu Liliana ketika setelah ngobrol sama Pak Hari di Daniel Tetangga Kamu. Waktu itu masih jaman covid ya masih pandemi ya. Pada mulai covid saya pikir. Iya. Dan kamu membuka rumah kamu untuk kami. Itu sangat menarik. Dan abis itu kita ngobrol sedikit abis itu saya yang benar-benar wow ini luar biasa. Ibu juga lagi sekolah teologi juga gitu. Sampai sekarang masih. Masih, masih. Kita lagi skripsi katanya ya. Iya lagi ngerjain skripsi sekarang. Lagi ngerjain skripsi itu luar biasa. Wow. Maksudnya untuk seorang Ibu Liliana itu masih mau belajar lagi dan lain-lain gitu. Itu sangat menarik Bu. Iya. Jadi sebelumnya gak tau kenapa dari tadi sebelum saya kesini. Saya kayak pengen ngebacain Amsal 31. Oke. Itu merasa kayak saya pasti kamu tahu tentang Amsal. Terima kasih. Tapi ini. Saya suka. Saya pengen bacain juga untuk para tetangga kita juga gitu ya. Jadi ini dari Amsal 31 ayat 10. Saya akan langsung bacain aja Bu ya. Istri yang cakep. Istri yang cakep sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Suaminya tak akan kekurangan apa-apa. Karena menaruh kepercayaan kepadanya. Ia tak pernah berbuat jahat kepada suaminya. Sepanjang umurnya ia berbuat baik kepadanya. Ia rajin mengumpulkan rami dan bulu domba lalu sibuk bekerja menenunnya. Dari jauh ia mendatangkan makanan seperti yang dilakukan oleh kapal-kapal pedagang. Pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya dan untuk membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Ia mencari sebidang tanah lalu membelinya. Ia mengusahakan sebuah kebun anggur dari pendapatannya. Ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang dibuatnya menguntungkan. Ia bekerja sampai jauh malam. Benang dipintalnya dan kain ditentunya. Ia tidak kikir kepada yang berkekurangan. Ia baik hati kepada yang memerlukan pertolongan. Ia tidak khawatir apabila musim dingin tiba. Karena baju panas tersedia bagi keluarganya. Ia sendiri yang membuat permadaninya. Pakainya dari kain linen ungu yang mewah. Suaminya adalah orang ternama. Salah seorang dari antara para pemimpin kota. Ia membuat pakaian dan ikat pinggang lalu menjualnya kepada pedagang. Ia berwibawa dan dihormati. Dan tidak khawatir tentang hari nanti. Dengan lemah lembut ia berbicara. Kata-katanya bijaksana. Ia selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Ada banyak wanita yang baik, kata suaminya. Tetapi engkau yang paling baik dari mereka semua. Paras yang manis tak dapat dipercaya dan kecantikan akan hilang. Tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Balaslah segala kebaikannya. Ia wanita yang patut dihormati di mana-mana. Ya itu dia Amsal 31. Amsal 31 iya. Saya bacain ini sebenarnya untuk Ibu Liliana dan juga untuk Viola juga. Amin. Karena setiap kali, gak tau kenapa. Saya baca Amsal 31 ini. Ya saya langsung mikirnya Viola. Tapi pas lagi menuju ke sini tadi. Di hati saya itu kayak. No no Nil bacain juga untuk Ibu Liliana. Kayaknya ini sesuatu yang bakal resonate banget untuk hatinya Ibu juga. Jadi pasti ada historinya. Sampai akhirnya Ibu berada di posisi sekarang gitu. Dan seperti si The Proverbs 31 woman. Tadi itu. Mungkin kita mau ngebahas sedikit aja Bu. Kayak waktu masa-masa Ibu kecil segala kayak gitu. Itu Ibu lahirnya di Surabaya kalau gak salah ya. Di Surabaya. Bagaimana itu? Bagaimana kecilmu? Saya itu dari kecil itu memang. Kalau bisa dikatakan saya seorang yang taat. Taat kepada Tuhan. Jadi setiap hari minggu itu saya harus ke gereja. Karena gereja itu menurut saya seperti kayak rumah kedua saya. Oh oke. Jadi kalau gak ke gereja itu rasanya gak enak banget hati itu gak enak banget. Ada yang kurang gitu misalnya. Ada yang kurang. Jadi dari kecil itu saya selalu berdoa. Ini sesuatu mungkin remaja gak tau ya. Karena dari kecil saya itu karena melihat banyak situasi yang seperti sekarang ya. Fenomena sekarang ini banyak rumah tangga yang hancur. banyak laki-laki yang gak bertanggung jawab gitu. Merah yang gagal gitu. Merah yang gak bagus. Dari kecil itu saya memposisikan itu saya tuh harus deket sama Tuhan. Kalau saya mencari pasangan. Ya. Nah itu. Jadi. Waktu. Waktu. Percaya gak? Waktu SD. SDin lu. Ini bukan. Bukan SMP atau SMA gitu. SD. Dari SD itu kalau saya. Saya pernah. Waktu kelas 6 SD saya pernah denger. Khotbah dari pendeta saya. Ya. Pada saat itu berbicara tentang tulang rusuk. Oke. Nah tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu kan berasal dari Tuhan ya. Ya. Jadi kalau. Dari Adam maksudnya. Ya tulang rusuk Adam ya. Ya. Jadi kalau kita mencari jodoh itu kan kita harus dipertemukan dengan tulang rusuk kita. Ya. Jadi dari waktu SD itu saya. Saya doanya gini. Tuhan. Pertemukan saya dengan tulang rusuk saya sesuai dengan. Kehendak. Bukan kehendak saya. Apa? Lagi SD ini? Dari SD kelas 6. Itu kayak age. Age 10 atau sesuatu. Or age 9. Kelas 6 itu saya. Kelas 6 itu mungkin. Ya 12. Seperti Mila sekarang. Seperti Mila sekarang. Apa? 11, 12 ya. Karena kita percaya kalau misalnya di Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan Adam. Dan habis itu Tuhan bilang ke Adam gitu. Wah ini kayaknya sendirian aja ini kurang baik gitu. Kurang baik. Ya. Butuh seorang pendamping. Penolong gitu. Untuk Adam. Dan akhirnya ketika Adam lagi tidur. Tuhan mengambil tulang rusuknya. Tulang rusuknya. Untuk dibikin jadi woman gitu kan. Menjadi seorang wanita yang penolong dan pendamping. Dan mungkin dari situ kali ya. Berarti ibu. Benar. Dari situ. Jadi dari situ saya selalu. Kalau saya doa itu kan. Harus berlutut ya. Di ranjang gitu berlutut. Ya. Jadi. Enggak tau gimana caranya. Tiba-tiba waktu SMP kelas 1. Saya tuh bisa bertemu dengan Pak Hari. Padahal kan Pak Hari sekolahnya beda. Sekolahnya beda gitu loh. Saya sekolahnya di Petra. Sekolah Kristen. Pak Hari itu sekolah Katolik. Di Katolik. Terus. Waktu itu ulang tahun teman saya. Ulang tahun. Anak SMP. Waktu itu SMP 1. Mereka ulang. Ada ulang tahun. Teman saya perempuan. Terus. Dia. Kenal sama temannya Pak Hari. Jadi. Waktu ngundang itu. Pak Hari sama temannya ke. Teman saya ini gitu. Ngambil undangan. Terus Pak Hari kan gak kenal sama ini. Siapa namanya Maya. Itu gak kenal sama Maya. Tapi. Terus diundang juga gitu. Sama Maya. Jadi lucu ya. Dari teman ke teman gitu. Terus pada saat. Ulang tahunnya. Ya itu ketemu di Pesta. Ulang tahun. Saat itu kan saya suka. Ini ya. Suka dance gitu. Jadi. Saya sama teman-teman itu suka. Bikin koreografi gitu. Koreo gitu. Untuk dance gitu. Di panggung gitu. Jadi pada saat ulang tahun teman. Kita juga ngedance. Jadi dari situ mungkin. Padahal ngeliat gitu loh. Jadi ya. Itu kenalan gitu. Seperti. Ya kenalannya dari situ. Lucu juga ya. Jadi. Very quick gitu loh. Tuhan kalau mau itu. Very quick gitu. Ya. Dan setiap orang. Not so quick actually. You have prayed since SD. SD kelas 6. Ya I mean. SMB kelas 1 ya. Who starts praying for their spouse. And SD kelas 6. You know like. You prayed for a long time already. That's why. I don't know. Because. I never think about. Merit. I never think about anything. But. Saya selalu doa. Kalau. Pertemukan dengan tulang rusuk saya. Yang baik gitu loh. Jangan sampai saya itu. Salah pilih gitu. Kalau teman-teman kan. Udah pacaran sama ini. Pacaran sama itu. Pacaran sama itu. Saya gak suka kayak gitu. Saya bilang sama Tuhan. Saya gak mau. Ganti-ganti pacar gitu. Gak mau. Jadi maunya itu. Ya kalau Tuhan udah pilihin satu. Ya satu gitu. Gak mau. Ganti-ganti gitu loh. Rasanya. Menurut saya. It's not proper for me. Oh wow. Gitu. Jadi dari awal. Memang seperti itu. Dan satu ayat yang saya suka. Itu. Satu Timotius. Empat. Satu Timotius 12 ayat empat. Itu loh. Janganlah seorang pun. Menganggap engkau. Rendah. Karena engkau muda. Jadilah teladan. Bagi orang percaya. Dalam perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Wow. Itu yang saya pegang terus. Dari muda. Dari masa muda. Makanya. Saya selalu. Bilang sama Tuhan. Saya gak mau. Gak mau seperti. Pindah-pindah orang gitu loh. Jadi satu. Ya satu orang aja gitu. Jadi benar-benar. Di pertemukan dengan Pak Hari. Padahal Pak Hari itu orang. Bisa dikatakan. Orangnya gaul. Banyak temen. Populer. Gastrek gitu. Suka naik motor gitu. Bisa ketemunya sama saya. Saya orangnya. Berbeda. Maksudnya berbeda. Banget gitu loh. Bukan orang yang suka. Keluar malam. Bukan suka orang yang. Suka begadang. Atau gimana. Iya. Jadi beda banget gitu. Beda. Beda. Menarik sih. Bu Liliana tadi bilang. Kalau misalnya ibu. Emang udah biasa. Berlutut. Di pinggir tempat tidur gitu ya. Untuk berdoa gitu. Sampai sekarang tuh. Masih dilakukan. Masih. Karena. Saya kemarin. Nonton kotbah siapa gitu. Lupa. Tapi sekarang ini. Udah jarang banget orang tuh. Kalau doa itu berlutut. Iya. Hanya kalau misalnya lagi di gereja. Dan abis itu tiba-tiba ada. Oke saatnya berlutut. Marilah kita berlutut. Pada berlutut semua. Tapi kalau misalnya kita pribadi sama Tuhan. Tiduran lah. Iya. Di atas ranjang lah. Di atas sempat tidur. Sampai sekarang masih berlutut. Kadang-kadang kalau capek. Bisa tiduran gitu. Tapi. Lebih baik berlutut. Wow. Ini menarik sih. Karena. Udah jarang banget ya. Saya nemuin orang tuh yang. Berdoa. Masih berlutut gitu. Iya berlutut. Dan. Ketika ketemu sama Pak Hari. Untuk. Pertama kalinya. Dan abis itu. Pak Hari kenalan. Jadi ini Pak Hari yang nyamperin dong. Ke rumah saya. Saya gak ngasih alamat rumah. Jadi dia. Dia tanyanya. Tanyanya ke temen saya gitu. Akhirnya dia bawa temen-temen gitu. Ke rumah saya gitu. Saya gak pernah ngasih alamat rumah. Jadi dia yang ke saya. Terus. Iya. Zaman dahulu itu. Itu. Beda sama. Sekarang ya. Kalau anak-anak sekarang kan. Ketemunya di mall gitu. Hmm. Kalau saya itu waktu. Zaman dulu itu. Temen-temen itu datang ke rumah. Wow. Jadi. Sabtu itu. Rasanya temen itu banyak banget di rumah. Jadi. Hmm. Banyak cowok-cowok datang gitu. Ya udah. Ya ngobrol aja gitu. Tapi di rumah gitu. Gak pergi ke mall. Atau pergi kemana-mana gitu. Itu sangat bagus. Iya. Saya harap dia masih seperti itu. Di rumah. Ya jadi di rumah. Pada saat di rumah kan. Bisa orang tua kita bisa ngeliat gitu loh. Betul. Which one yang better gitu. Hmm. Terus gak tau gimana. My mom itu. Bicara sama saya. Kalau you. Ehm. Mau pacaran sama anak yang itu aja. Katanya gitu. Pahari. Pahari. Oh wow. Oke. Saya bilang. Ya bener mah ini yang paling nakal nih diantara semua. Hahaha. Lucu juga ya. Kita juga gak tau. Tiba-tiba ada. Ada suara mama ya. Namanya mama ya udah. Kita percaya. Kalau mama itu bisa melihat dengan baik ya. Ya. Ya udah. Pada saat dia ngajak keluar. Apa gitu ya. Ya saya mau. Jalan. Baru jalan bareng sama Pak Hari gitu. Hmm. Tapi saat itu. Dari saya umur 13 tahun loh. Itu umur 13 tahun. Baru pengen nanya. Oke. Oh. Jadi itu bukan waktu yang lama untuk bantuan. Seperti 2 tahun. Iya. Wow. 13 tahun. Dan. Itu berarti pertama kali ketemu. Ketemu ya umur 13 tahun itu ya kan. Iya. 11 sampai 12 tahun. Dan. Meritnya umur berapa ya Bu Liliana? Saya 19. 19. Jadi 6 tahun kemudian ya. Masih belum selesai sekolah kan itu kan. Belum. Masih kuliah itu ya. Masih kuliah. Kuliah bareng tuh saat itu. Kuliah bareng ya. Kita married dulu terus. Baru kuliah bareng kesana. Hmm. Jadi married. Hmm. Saya usia muda banget. 19. Hmm. Terus Angela lahir disana kan. Hmm. Ah. Di Kanada. Oh di Kanada. Kanada. Ah oke. Hmm. Waktu. Menikah. Iya. Itu kan bener-bener berarti masih merintis dari nol banget ya. Kita menikah masih nol banget. Karena kita menikah kan masih jamannya. Sekolah ya kita sekolah. Kita masih dibiayain. Masih belum punya apa-apa. Hmm. Memang susah sih. Maksudnya sudah punya anak tapi masih dibiayain orang tua kan. Hmm. Saat itu. Pak Harinya kan belum. Masih sekolah kan juga. Iya. Jadi dengan, dengan seperti itu. Kondisi yang seperti itu memacu kita untuk maju. Hmm. Sama-sama maju. Jadi waktu Pak Hari kerja saya juga bantuin gitu. Bantuin kerjanya. Jadi saya suka ngedekor ya. Saya ngedekor ruangan. Jadi pada saat Pak Hari punya ofis. Saya manggil tukangnya. Saya manggil. Manggil bener-bener tukangnya. Saya gambarin seperti ini. Soalnya dulu kan gak punya desainer. Gak punya desainer. Gak punya vendor atau. Saya manggil tukang. Khusus tukang. Saya komandoin sendiri gitu. Jadi seperti ini. Maunya kayak gini gitu. Jadi bener-bener dari nol sih. Oke. Ngebandingin sama kehidupan sekarang. Iya. Beda. Bagaimana itu? Seperti kehidupan yang saat itu di Kanada gitu. Yang sama Pak Hari itu menurut masih. Mungkin. Very. Tight. Very tight. Very tight. Cuman ada. Yang lahir akhirnya siapa aja? Angela. Cuman Angela ya disitu ya. Valen belum. Valen belum di Jakarta. Baru di Jakarta. So. Apa you know punya satu anak. Gak ada pembantu juga disitu. Bener-bener semua yang ngurusin gitu. How was that for you? Memang sibuk banget. Saat itu kita bagi waktu antara. Saya sekolahnya pagi. Pak Hari ngambilnya sore. Oke. Jadi kita saling bantu. Itu. Jadi Pak Hari. Bener-bener jaga Angela. Dari kecil. Wow. Bisa. Dia bisa ngasih makan. Bisa nungguin anak. Karena di paginya ketika beli dia ke sekolah. Saya ke sekolah. Dia yang ngurusin Angela gitu. Ngurusin Angela. Oh wow. Iya. Jadi. Memang. Ada pembagian gitu. Hmm. Jadi pada saat itu. Pernah satu. Momen. Yang. Kita waktu itu. Mengundang. Salah satu. Hmm. Dinnya yang. Yang disana. Yang. Jadi kayak seperti orang tua. Bukan orang tua angkat ya. Orang tua yang. Dia orang bule. Orang disana. Jadi suami istri namanya Lilian dan Hari juga namanya. Lucu banget. Oh. Lilian dan Hari. Terus dia itu. Dia datang ke rumah kita. Bertandang ke rumah kita. Terus kita jamu. Kan kita harus masak-masak apa gitu kan. Jadi kita prepare masakan apa gitu. Itu. Jadi. Ehm. Pernah suatu saat. Si Hari itu masak. Eh. Kita. Saya masak. Terus. Kompornya itu. Belum. Udah mati tapi. Ini. Somehow itu. Minyaknya itu panas banget. Jadi. Ngebul ke atas gitu. Oke. Jadi. Si Hari itu pegang. Dibuang ke. Itu. Kemana. Balkoni. Ya. Dan pada saat winter. Saat itu winter banget. Jadi dibuang gitu. Terus. Kebakar dia. Oh. Oke. Tangannya kan bakal sih. Oke. Kebending. Itu. Ada anak. Ada anak kecil juga masih anak waktu itu. Jadi. Ya kayak gitu. Jadi. Sambil sekolah itu. Sambil dia itu. Pakai tangan kiri. Itu tangan kanannya yang kena. Tak. Nulisnya tangan kiri sambil megang anak. Oh wow. Sangat susah tapi. Wow. Dilaluiin semuanya dengan. Wow. Banyak ambisi ya. Ya. Meskipun saatnya sangat susah. Ya. Kita masih mengembangkan. Ya. Dan menariknya. Bapak itu dapat. Apa namanya. Kumlaut. Lulusnya. Dan bagus. Juga masuk di dinlis gitu. Jadi. Sangat bagus. Apa tujuanmu saat itu? Ketika di saat. Kita anggapnya itu saat. Sebuah season yang mungkin emang Tuhan. Mengizinkan. Itu terjadi. Saat itu. Dua anak muda. Umur 19 tahun. 20 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Di Kanada berdua. Punya satu anak. Dingin-dingin. Kanada. Saya tau banget tuh. Ya dingin. Beku nya. Gila-gilaan sih. Seperti. Tinggal di tempat yang. Gak ada keramaian. Ya. Enam semua tutup. Closed. Ya. Kita bertemunya sama orang-orang. Embassy aja. Orang-orang tua. Gitu. Jadi kita mature nya. Lebih mature gitu loh. Ya. Ya. Jadi kita bener-bener. Lebih dewasa. Daripada anak. Seumurnya saat itu. Ya. Kita bener-bener. Very mature. What. But what was your. Prayer like. Kayak hubungan dengan Tuhan. Saat itu gimana Bu Liliana? Hubungan dengan Tuhan. Biasa-biasa aja. Tetap. Oke. Saya doa. Ya. Seperti biasa. Kita ke gereja. Gitu. Yang. Momen titik balik saya itu. Di tahun 2000. Oke. Tahun 2000 itu. Saat dimana saya. Sudah mempunyai 4 anak. Perempuan semua. Oke. Gak ada anak laki terus gitu ya. Terus. Di tahun 2000 itu. Saya. Kan. Ini ya. Ada. Pak Niko waktu itu. Adain pilgrim ke. Israel. Ya. Nah. Pilgrim itu. Pada saat itu. Saya sangat. Pingin sekali. Ingin sekali kesana gitu. Karena. Belum pernah kesana. Dan. Karena saya kan baca firman. Tuhan kan tau. Lokasi-lokasinya. Kalau orang-orang bilang. Kalau kesana itu. Bisa lihat lokasi-lokasinya gitu. Ya. Supaya lebih jelas gitu. Ya. Oke. Saya. Saat itu. Saya bicara sama. Pak Hari. Boleh gak kita ikut. Yuk. Pilgrim gitu. Sama Pak Niko. Sama romongannya. Terus. Pada saat itu. Bapak itu. Kalau saya ke gereja. Saya cuma di drop. Ajak ke gereja. Dia gak ikut. Bapaknya gak ke gereja. Karena. Dia banyak kerjaan. Karena memang. Very struggling. Ya. We have. We are. We still young. And we have. A lot of. Children. Empat perempuan. I cannot imagine. Ya. Bapak itu. Maunya kerja keras gitu. Jadi. Sangat-sangat. Dia kan waktu itu. Bapak itu. Masih di. Ini apa. Bakti Investama. Jadi. Perusahaan Securities. Ya. Ya. Nah itu kan. Yang berhubungan dengan saham-saham gitu. Jadi kan. Selalu. Ngeliatin saham. Harga saham. Kayak gitu-gitulah. Jadi. Harus. Harus terus. Aware. Pantengin terus. Kayak gitu. Oke. Terus. Jadi saya diantarin ke gereja sama anak-anak. Terus dia. Jadi saya tuh rindu banget. Pingin ke gereja bareng gitu. Ya. Ya. Saya doa aja sama Tuhan. Terus. Karena ada pilgrim itu. Saya doa sama Tuhan. Kalau bisa saya ikut gitu. Saya ngomong sama bapak. Boleh gak kita ikut gitu. Oke. Boleh. Terus. Daftarkan. Saat daftar. Terus. Tiba-tiba berapa hari. Kemudian. Bilang. Bisa gak dibatalin. Bisa gak dibatalin. Kenapa? Aku bilang. Ya karena aku sibuk banget. Katanya gitu. Terus aku bilang. Jangan deh. Aku bilang gitu. Terus. Nah dari situ. Dari situ itu aku bener-bener. I have to do something gitu loh. Ya. Yang mana. It's not enough only pray. Hmm. Tapi puasa. Oh. Oke. Puasa. Jadi. Saat itu. Saya itu gak pernah puasa sebelumnya. In my life gak pernah puasa. Jadi. Pertama kali saya puasa itu di tahun 2000. Hmm. Itu menjadi satu titik balik saya. Yang mana. Orang bilang itu. Itu newborn. Jadi. Dilahirkan kembali gitu. Jadi. Bener. Bener-bener. Suatu yang. Sangat. Luar biasa. Hmm. Jadi. Saya. Teman-teman saya itu kan banyak ya. Teman-teman dari muslim juga. Hmm. Kalau saya tanya teman muslim. Gimana sih caranya puasa gitu. Zaman dulu waktu masih. Masih SMP kan. Teman-temanku banyak banget gitu. Terus dia bilang. Iya kalau puasa itu gak boleh nelen air lu udah lagi. Eh buset. Aku bilang. Aduh. Kalau gak boleh nelen air lu. Dia gimana caranya gitu. Wow. Ada yang ngomong kayak gitu. Sampai se ekstrim itu. Aku bilang. Oh gitu ya. Wah susah banget ya. Puasa itu susah banget gitu. Maksudnya. Sampai seperti itu. Tapi saya. Saya. Saya berasa. Oke. I want to do it. Kan. Kalau di. Paniku kan. Ada puasa. Puasanya itu. Ada. Puasa Daniel. Hmm. Ada puasa yang. Hmm. Gak makan pagi. Sampai makan. Baru makan siang. Iya. Terus. Kalau sekarang intermittent ya namanya. Iya. Aku gak ngerti namanya intermittent sekarang. Itu gak biblical juga. Iya gak biblical. Iya. Tapi itu. Pernah saya lakukan itu. Hmm. Jadi. Terakhir makan itu. Jam. 6. Maksimum sampai jam 7. Setelah itu gak boleh makan. Sampai the whole. Until 12 o'clock. Wow. Itu baru makan. Jadi. Dari malam sampai. Iya sampai jam 12 siang. Oke. Baru boleh makan siang. Hmm. Nah. Aku. Aku. Terapin itu. Berapa hari. 40 days. 40 days. Wow. 40 hari puasa seperti itu. For the first time ya. For the first time. Eksperimen. Hehehe. Dan entah gimana bisa kuat ya. Karena kita niat. Iya. Sesuatu yang diniatin. Dengan hati yang tulus itu. Bener-bener. Bisa gitu. Hmm. Makanya orang bilang. Kalau orang niat. Itu pasti bisa. Gak mungkin gak bisa gitu. Jadi. Pertama kali puasa. Bener-bener luar biasa sih. Nah. Itu. Dengan puasa tuh. Kita lebih deket sama Tuhan. Roh kita tuh. Lebih deket sekali sama Tuhan. Wow. Kalau ada apa-apa tuh. Lebih. Pekah. Ya. Sangat pekah. Orang yang berpuasa dengan bener ya. Dengan bener. Bukan cuma. Cuma diet. Cuma diet. Atau cuma sebagai kebiasaan. Enggak. Bener-bener puasa mau. Dekatkan diri kepada Tuhan. Itu sangat luar biasa. Dan saat itu memang saya pilgrim kan. Hmm. Saya siapkan hati. Saya siapkan. Ini apa. Saya baca firman. Hmm. Saya doa. Saya puasa. Oh luar biasa. Wow. Luar biasa. Selama 40 hari itu ya. Luar biasa. Selama di sana. Oh maaf. Ini pas lagi puasa nih. Puasa. Saya soalnya. Saya ngerasa. Ini mungkin bagi teman-teman juga gitu. Kadang-kadang. Hmm. Momen kita puasa. Iya. Itu sebenarnya kan secara natural. Itu kita bener-bener lapar banget. Iya. Laper banget gitu ya. Secara natural. Tapi kita isi kelaparannya itu dengan firman Tuhan. Iya. Sehingga. Secara fisik kita makin lama makin lemah. Tapi secara spirit kita makin lama makin kenceng. Iya. Karena kita. Kita isi makanannya justru makanan firman Tuhan gitu. Benar. Dan gak ada rasa lapar. Dan jadi gak ada rasa lapar. Gak ada rasa lapar. Saya sendiri juga pernah ngelakuin puasa juga gitu ya. Dan saya juga belajar bahwa ketika puasa itu justru kayak digerakkan oleh Tuhan. Tuhan yang akan memudahkan. Benar. Kita yang. Saya juga. Kok bisa ya puasa seperti ini ya. Ternyata bener-bener dimudahin banget sama Tuhan. Benar. Jadi kita bener-bener. We're at rest. Benar. Ketika kita lagi berpuasa gitu. Gak. Tapi kalo misalnya puasa untuk diet gitu. Susah banget kayaknya. Terkau dah terus. Terkau dah puluh. Terkau dah puluh. Wih. Kepengen gitu. Dan saya pikir banyak juga orang yang mikir kalo misalnya puasa itu. Oh iya iya gue puasa nih. Puasa apa? Puasa Instagram. Gak. Itu bukan puasa. Itu patang. Jadi banyak yang salah-salah kaprah juga. Iya. Karena puasa bener-bener puasa itu tidak makan dan. Ya kalo misalnya tidak minum gak apa-apa juga gitu. Cuman kalo yang saya pelajarin terakhir-terakhir ini. Ya tidak makan lah. Ya gitu. Contohnya kalo misalnya kita lagi mau operasi. Apa atau apa sih kolonoskopi gitu. Misalnya ke dokter. Abis itu dokter bilang. Tolong ya kamu puasa dulu selama 8 jam. Abis itu besoknya ke dokter. Kamu udah puasa. Iya dok. Kemarin semalaman. Saya puasa Instagram. Gak guna. Gak guna. Kalo Instagram gak guna. Jadi puasa tetep ya puasa makan gitu kan. Iya. Jadi gue pikir itu sih ngomongin soal puasa gitu. Tapi ini menarik banget sih. Karena emang bener. Jadi setelah 40 hari apa yang berubah Bu Liliana. Sampai akhirnya bisa pilgrim ke Yerusalem. Justru 40 hari itu saya selama pilgrim juga ikut. Puasa saya. Oh ini. Saat pilgrim. Saat pilgrim pun juga. Sebelum pilgrim sampai selesainya. Hari akhirnya berubah pikiran tuh di hari keberapa berarti. Akhirnya terus boleh. Jadi gak pernah suruh batalin lagi. Oh oke oke oke. Cuma saat itu aja bilang ada rencana untuk dibatalin terus aku bilang jangan deh gitu. Dan puasa tuh ya. Terus nah itu. Udah dia gak pernah cerita lagi tentang pembatalan itu. Wah istri gue monggok makan gue bahannya juga nih. Oke. Jadi. Jadi puasanya itu. Saat. Disana di Yerusalem juga saya puasa. Oh. Pada saat. Semuanya pada sarapan. And it's really nice breakfast. Iya. Semuanya pada sarapan. Oh. Itu saat pertama kali saya ke Yerusalem. Hmm. The first time. Tahun 2000. It's millennium. Year. Millennium year. Saat itu saya usianya 33 tahun. Setelah 33. Makanya. I don't know. That's why. 33 tahun. Millennium year. And then. Disana. Selama disana. Memang bener-bener. Saya diurapin banget. Karena. Semua rombongan mereka makan pagi. Breakfast semuanya. Saya cuma baca firman. Tuhan. Aku bawa Bible. Aku baca. Aku gak. Even gak minum saya. Even saya gak minum. Wow. Terus pada. Nanyain. Ya enggak. Saya enggak. Nanti jam 12. Jadi aku baca firman. Tapi saya gak lapar. Meskipun orang-orang pada makan. It's okay. It's. Nothing with me. Aku. Bukan aku tergoda enggak. It's okay. Mereka makan. It's okay. Gak. Memang ini niat saya. Bukan. Saya gak terganggu dengan mereka makan. Ini niat saya. Ya ya. Jadi saya baca firman Tuhan. Tapi somehow. Firman yang saya baca itu hidup. Hidup. Wow. Jadi. Dulunya kan saya masih muda. Saya baca firman. Terus baca firman. Tapi. Gak sehidup saya. Waktu puasa. Bener-bener itu. Tahun 2000 itu. Firman Tuhan yang saya baca itu hidup semua. Hmm. Seakan-akan itu. Bicara banget gitu loh. Sama. Saya. Ini harus ini. Harus ini. Harus gitu. Wow. Jadi bener-bener. Sangat hidup. Ya. Jadi saya bilang. Wah ini mising banget. Ini firman Tuhan. Saya. Saya itu kenapa saya seneng banget paca firman Tuhan. Karena. Saya merasakan firman Tuhan itu hidup. Ya. Hidup di dalam. Diri saya gitu. Itu. Jadi perjalanan pilgrim itu. Kan ada baptisan air lagi kan. Ya. Di sungai Jordan. Saya pernah dibaptis. Di usia 14 tahun waktu itu. Di. Di Surabaya. Dan. Pada baptisan air itu. Saya mau ikut juga. Karena memang. Di sungai Jordan ya. Ya. Saya gak pernah ya. Di sana. Jadi. Saya. Ikut. Baptisan air. Baptistelem. Begitu. Selesai baptisan. Keluar dari. Air. Seluruh badan saya. Kemeteran. Begigil pasti. Kemeteran gitu. Itu bulan Oktober. Ya. Bulan Oktober. Kemeteran. Terus. Aku bilang. Kenapa ya ini kok. Kok rasanya kok. Gak biasa gitu. Kemeteran banget gitu. Yaudah. Saya diam aja. Terus. Nah. Setelah itu kan. Ada. Namanya. Baptisan Roh. Jadi. Baptisan Roh itu. Pada saat kita. Setelah. Baptisan air. Terus. Nanti berkumpul. Di. Aula gitu. Nanti. Pak Niko doain. Kita semua gitu loh. Jadi untuk. Baptisan Roh. Saya itu dari. Dulu pernah. Waktu SMP. Ada teman-teman juga. Kalau. Doa gitu. Bahasa Roh ya. Saya itu. Selalu. Suruh ngucapin. Saya bilang. Enggak. Saya gak bisa ngucapin. Kalau itu gak berasal dari Tuhan. Aku bilang gitu. Gak bisa. Gak bisa. Ngucapin apa-apa. Saya juga di persekutuan saya. Doa. Itu kan. Saya masuk persekutuan. Perempuan gitu. Itu banyak teman-teman yang. Bahasa Roh juga. Tapi. Saya juga. Bilang. Tuhan. Saya ingin dong. Maksudnya. Saya ingin mempunyai bahasa. Seperti itu gitu. Saya ingin. Bahasa Roh gitu. Tapi bahasa itu. Saya mau dari Engkau. Bukan dari siapapun. Dari Engkau. Nah. Setelah itu. Setelah. Setelah. Baptis. Pada saat. Di aula itu. Penumpangan tangan. Itu. Berjajar kan. Kita banyak orang gitu. Nah. Pak Niko itu. Masih di berapa. Masih tiga orang gitu. Saya. Saya disini udah gemeteran banget. Oh ini. Udah goyang. Setelah baptisan. Abis itu ke aula. Iya. Jadi masih. Masih gemeteran gitu. Walaupun udah kering. Udah ganti baju. Udah ganti baju. Enggak ini. Besoknya next. Eh malemnya sih malemnya. Tapi masih gemeteran. Gemeteran disuruh tuh. Makanya saya gak tau gemeteran gitu. Kok gemeteran lagi ya. Kenapa ini. Terus aku. Aku bilang. Tuhan aku gak mau jatuh. Soalnya banyak orang yang. Di doain jatuh-jatuh gitu. Aku gak mau jatuh. Saya gak mau jatuh. Saya itu orangnya kan pemalu ya. Saya tuh bener-bener suruh doa. Di depan umum gitu. Malu. Kadang-kadang malu. Takut gitu ya. Saya bilang. Aduh Tuhan. Ini kalau saya jatuh kan malu gitu. Dilihat orang gitu. Terus gak tau gimana. Itu paniko di depan saya. Saya jatuh langsung. Jatuh aja. Wow. Gak malu. Gak malu. Udah gak. Gak ada malu lagi. Gak ada. Urat malunya. Ilang semua. Gak ada. Gak ada malu. Terus yang. Apa yang terjadi. Mening. Saya itu air matanya keluar. Saya nangis banget. Air mata keluar. Tapi saya gak sedih loh. Dalam hati itu bahagia sekali. Jadi pada saat jatuh itu. Air mata keluar. Terus. Ini rahangnya tuh gini. Goyang-goyang gitu. Terus. Goyang semua. Badan seluruh tubuh. Goyang semua. Aku bilang. Ini kenapa ya gitu. Tapi. I enjoy. Saya sangat enjoy. Terus. Ada pengerja yang datang ke saya. Misikin. Ayo ucapin ini. Ucapin-ucapin. Dia kayak bahasa roh gitu. Aku bilang. Aku tetap dalam hati saya. Saya kan sadar penuh. Bukan. Bukan kerasukan gitu. Orang kerasukan kan gak sadar. Saya sadar penuh. Saya bilang. Tuhan. Aku doa. Selalu doa Tuhan. Kalau. Bahasa itu bukan daripada engkau. Saya tidak mau ngucapin sepatah katapun. Aku bilang. Hmm. Kalau itu bukan dari engkau. Tapi ini goyang banget. Kayak cuing gitu. Ya. Goyang gitu. Terus. Aku gak. Tapi badanku goyang semua. Dan saya tuh nangis terus. Ya. Very itu. Terus. Husband. Bapak. Itu. Bilang. Eh. Semuanya udah selesai loh. Kamu aja yang tiduran di bawah. Dibangunin saya. Dibangunin. Ayo, ayo gitu. Terus. Aku. Ya udah. Saya bangun. Saya bangun saya ini. Tapi. Saya gak kuat loh jalannya. Jalannya goyang semua. Lemes. Iya. Lemes. Goyang semua. Terus. Nah. Sampai di kamar. Suami saya bilang. Bapak bilang. Udah tiduran aja gitu. Begitu tidur. Perut saya dikocok-kocok. Perut saya tuh. Kayak diputer. Ya. Kayak diputer. Jadi. Saya gak pernah. Ngalamin sebelumnya. Saya gak pernah ngalamin sebelumnya. Efeknya apa? Diputer. Ketawa saya. Holy laughter. Orang bilang. Holy laughter. Itu. Pertama kali saya dapat. Holy laughter. Ketawa. Saya ketawa sambil air matanya keluar. Terus. May husband bilang. Talkin Pak Niko. Pak Niko. Istri saya kenapa? It's okay. Itu di dalam kehadirat Tuhan. Kehadirat Tuhan. Udah biarin aja. Katanya gitu. Terus bener-bener. Release. Abis gitu. Bener-bener. Release banget gitu. Wow. Wow. Nah. Pada saat. Holy Spirit itu ada di dalam diri kita. Kita gak bisa marah loh. Iya. Kita gak bisa sakit hati juga. Iya. Yang bisa kita ngampunin orang. Iya. Ngampunin orang. Bener-bener ngampunin orang semua. Yang orang yang bersalah kepada kita. Kita ampunin semua. Iya. Kita ampunin. Jadi. Bener-bener. Luar biasa. Terus. The next day. Saya belum bisa pasaro loh. Hmm. Tapi saya dapet holy laughter dulu. Iya. Nah. Besoknya kita naik bus kan. Ya. Rame-rame. Terus kita puji Tuhan. Kita memuji gitu. Pada saat nyanyi. Bapak engkau sungguh baik. Hmm. Begitu saya nyanyi. Itu. Bahasa roh keluar sendiri. Ayo. Oh. Ada gift. Ya. Dikasih. Bicara sendiri. Aku sampe. Air mata itu keluar. Terus. Enggak. Saya enggak. Ada urat malunya. Udah enggak. Udah muka itu sembap. Enggak tau gimana caranya. Saya enggak tau. Tapi saya bahagia banget. Saya bahagia banget. Karena saya merasa. Tuhan itu sangat baik. God is. Sangat baik buat kita. Sangat baik. Jadi. Air mata keluar terus. Nah. Itu bahasa roh. Yang pertama. Hmm. Hmm. Sejak saat itu. Saya selalu bahasa roh. Kalau saya lagi. Dalam. Hmm. Pokoknya saya. Kalau doanya khusus. Saya pasti bisa bahasa roh. Hmm. Jadi. Jadi. Hmm. Itu yang saya dapatkan. Nah. Setelah itu. Kita kan. Ada. Ke Yerusalem. Kita. Ke Bethlehem. Hmm. Bapak ngajak. Doa. Dan kita minta anak laki lagi. Hmm. Saat itu minta anak laki lagi. Di Bethlehem tuh. Di Bethlehem. Hmm. Di Bethlehem. Minta anak laki lagi. Kita doa. Terus. Saya keluar dari. Yerusalem itu. Tanggal 21. 20 Oktober. Tahun 2000. Hmm. Anak saya. Lahir 21 Juli. 2021. Exactly 9 months. Wow. Exactly 9 months. I got boy. Wow. Normal. Itu normal loh. Ya. Ya. Bukan Caesar. Ya. Ya. Saya juga pengen ngomongin juga. Jadi bahasa roh itu. Mungkin bisa dibilang. Kayak. Gift ya. Jadi buat. Temen-temen gitu ya. Yang mungkin. Pada tetangga kita yang. Belum terlalu ngerti. Wah ini. Ini kita ngomongin apa sih ini. Ngomongin soal bahasa roh. Ngomongin soal. Di baptis. Holy laughter. Ya. Holy laughter gitu ya. Abis itu di baptis. Dengan roh gitu. Jadi. Just a quick. Just a quick explanation aja. Jadi. Kita. Itu ngerasa. Bahwa. Yang namanya baptis tuh. Yes. Ada yang baptis selam. Tapi. Ada yang. Baptis roh kudus gitu. Nah ketika di baptis roh kudus. Itu bener-bener. Efeknya beda banget gitu. Kadang-kadang. Bisa. Badannya panas banget. Kadang-kadang bisa. Lemes dan tidur. Atau resting in spirit. Atau kadang-kadang bisa. Ketawa gitu. Dan. Dan udah pasti. Nangis juga. Dan lain. Nah kadang-kadang. Roh kudus tuh memberikan hadiah. Hadiahnya itu bisa. Berupa banyak banget. Jadi ada sembilan. Sembilan hadiah dari roh kudus. Dan salah satunya adalah bahasa roh. Tapi lagi. Itu bukan artinya. Wah. Dia lebih hebat daripada. Ya bukan. Bukan kayak. Oh yang bisa bahasa roh ini artinya lebih suci daripada ini. Gak. Gak juga. Itu adalah hadiah. Hadiah gitu. Dimana hadiahnya kadang-kadang yang. Mungkin dia gak bisa bahasa roh. Tapi dia bisa. Menginterpretasikan si bahasa roh ini gitu. Atau. Kadang-kadang. Ada juga yang tiba-tiba mendapatkan karunia. Atau hadiah itu. Bisa menyembuhkan orang. Kayak gitu. Atau. Atau ketika ngomong. It's like faith gitu ya. Dia ngomong. Gue imanin. Dan itu akan kejadian gitu. Nah. So many. So many hadiah. Nah tapi bahasa roh ini mungkin sebuah bahasa yang. Menurut saya indah banget. Karena. Ketika. Kita lagi berbahasa roh. Oke. Setan. Itu mengerti. Bahasa-bahasa di dunia ini. Tapi satu. Bahasa yang dia gak pernah ngerti. Yaitu bahasa roh. Dimana bahasa ini intim banget. Antara. Rohnya yang ada di dalam tubuh kita. Dengan. Tuhan. Sebagai roh juga gitu. Bersama roh kudus. Nah sehingga. Bahasa roh ini. Itu kayak. Ya. Gak. Apa ya. Dilindungin banget lah. Dapat extra protection. Sehingga gak bisa. Gak bisa di. Strategi-strateginya Tuhan gitu. Atau wisdom-wisdom yang Tuhan kasih ke kita. Itu gak akan bisa didengar oleh setan. Gitu. Jadi dia gak bisa nyerang dan lain-lain. Seharusnya kayak gitu. Secara teori ya. Dokternya gak tau bener atau salah nih. Cuman. Tapi itu gak hanya itu. Tapi itu gak hanya itu. Itu hal yang cantik. Dan. Tapi. Yang. Saya menarik banget nih. Bu Liliana kan. Tadi bilang. Kayaknya ketika. Bu Liliana pengen. Pergi ke Yerusalem saat itu. Pengen pilgrim gitu ya. Itu. Pak Hari udah sempet. Ada ide. Ya udah deh. Saya sibuk banget nih. Kita batalin aja. Tapi tiba-tiba. Bu Liliana. Tidak, 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 tidak. Aku harus buat sesuatu. Akhirnya disitu puasa. Akhirnya disitu berdoa. Lebih memperdalam lagi firman Tuhan. Emangnya. Kondisi keluarga saat itu. Seperti apa. Sampai. Padahal kan sebenarnya bisa aja kayak. Oh iya ya. Suami gue lagi sibuk. Ya udahlah. Mungkin. Next time aja deh. Kita ke Yerusalem nya. Bisa seperti itu. Kayak. Ya udah gak apa-apa. Tapi. Bu Liliana malah. Mengambil langkah yang. Radikal banget. Dimana kayak. Tidak. Gak bisa nih. Kita harus ke Yerusalem. Kita harus. Berdoa. Kita harus berpuasa. Saya harus berpuasa. Saya harus. Memperdalam lagi firman. Itu. What. Situasi keluarga seperti apa saat itu Bu? Situasi keluarga waktu itu. Biasa-biasa aja. Yang saya. Saya kasih tau. Waktu itu kan. Saya. Kalau ke gereja kan. Sama anak-anak. Jadi. Bapaknya kan sering. Sibuk gitu loh. Sibuk. Sibuk banget. Jadi. Itu. Menurut saya kan. Kurang balance gitu. Antara. Pekerjaan dengan. Pekerjaan dengan. Keluarga gitu. Dan. Memang pada saat itu. Bukan masalah. Yang. Keluarga itu. Yang saya dahulukan. Memang saya itu. Haus dan lapar akan firman Tuhan sih. Hmm. Jadi. Memang. Hmm. Yang saya inginkan itu. Saya lebih deket sama Tuhan. Dan saya. Haus dan lapar akan firmannya. Dan ini mungkin. Itu yang membuat. Betul. Semuanya berubah. Ini yang saya. Kayaknya nih ya Bu ya. Ini dia alasan kenapa. Saya harus bacain istri yang cakep. Tadi di awal gitu. Iya. Karena. Ini salah satu karakter istri yang cakep. Dimana. Tugasnya seorang istri adalah. Bener-bener melindungi rumah tangganya. Iya. Dan. Ketika. Rumah tangganya udah mulai. Mungkin. Saat itu Pak Hari. Emang udah. Dia mempunyai tanggung jawab. Dia seseorang yang sangat disiplin. Hmm. Udah mulai ke arah. Lebih mementingkan kerjaan gitu misalnya. Karena kesibukannya dan lain-lain. Istri yang cakep ini kayaknya. Ada. Ada spider sense-nya gitu. Yang kayak. Wah ini gak bener nih. Ini sesuatu yang harus dilakukan gitu. Dan. Mungkin secara spiritual. Tuhan sendiri juga mendorong ibu untuk. Tidak. You know what. Fondasinya harus dibenerin dulu. Iya. Sebelum nanti kita masuk ke season berikutnya. Iya. Karena di tahun 2000 itu. Bapak masih kerja. Tapi saya inget. Di tahun 2003. Ketika saya menang MTV. Bapak sudah memiliki. Hahaha. Global TV gitu maksud saya. Jadi saya pikir seasonnya udah. Udah. Sangat cepat. Sangat cepat. Sangat cepat. Kalau misalnya saat itu fondasinya. Belum kuat. Saya pikir ketika the blessing atau. Kekayaan itu datang dan. Dan kesuksesan itu datang. It can easily be crumbling down sih. Iya. Saya gak tau udah. Menurut ibu sendiri gimana. Untuk season di tahun. Setelah tahun 2000 itu gitu. Iya. Ada. Di. Setiap. Di satu. Yakubus 1 E17. Setiap pemberian yang baik. Setiap anugerah yang sempurna. Datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapak. Segala terang. Wow. Ya. Dan. Tidak ada. Perubahan. Ataupun. Bayangan. Karena pertukaran. Gak ada yang bisa ditukar. Kalau. Tuhan mau kasih. Ya. Hmm. Jadi. Semuanya itu. Momen-momen itu. Menurut saya. Itu karena. Kasihnya Tuhan pada saya. Hmm. Jadi kasih Tuhan pada kita semua. Kadang manusia bisa. Pekah. Kadang gak pekah. Ya. Nah itu kepekaan yang diperlukan. Untuk orang berubah. Pada saat itu. Saya diberikan kepekaan. Yang mana. Saya bisa. Ngambil. Tindakan untuk. Saya bisa harus puasa. Saya harus doa. Doa lebih. Lebih lagi. Saya harus. Pokoknya baca firman. Gitu. Itu benar-benar. Sesuatu yang. Menguatkan. Iman saya. Hmm. Dan menguatkan. Spirit saya. Gitu. Jadi. Dan banyak perubahan-perubahan yang saya alamin setelah itu. Hmm. Sangat berubah. Hmm. Kehidupan rumah tangga saya berubah. Semuanya berubah. Wow. Berubah. Berubah banget. Bagaimana itu berubah? Ya. Baru-baru nanya. Setelah saya. Saya. Melahirkan anak laki-laki toh. Pastinya. Warren. Di tahun 2001. Nah. Sejak saat itu. Saya punya mesbah keluarga. Hmm. Jadi. Saya berdoa. Pak Hari yang selalu. Hmm. Bacain firman. Kita doa rame-rame. Biasanya saya yang doa. Bapak Hari yang baca firman gitu. Hmm. Itu kita lakukan dari tahun 2000. Wow. Setelah itu. Setelah punya anak gitu. Setiap hari itu? Iya setiap. Enggak. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Jadi. Setiap hari Minggu. Kalau setiap hari kita doa. Saya sama Bapak Hari aja. Berdoa. Pagi kalau mau berangkat ke kantor. Berdoa dulu. Oh wow. Iya. Walaupun sibuknya sesibuk apa. Tapi tetap menyempatkan waktu untuk berdoa dulu. Iya berdoa sebelum. Berangkat ke kantor. Pastinya. Oke. May you explain what is a mesbah keluarga? Mesbah keluarga. Ya. Mesbah keluarga itu apa ya? Mesbah keluarga itu. Satu mesbah yang mana kita persembahkan kepada Tuhan. Hmm. Kita membawa seluruh keluarga kita. Sama-sama berdoa. Untuk. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Hmm. Gitu. Jadi. Anak-anak semua. Waktu Covid kan gitu. Anak-anak cucu semua ngumpul. Di rumah. Kita baca firman Tuhan. Kita doa bareng-bareng. Terus kita makan rame-rame. Selalu kayak gitu. Jadi. Waktu Covid bener-bener indah juga gitu. Kita gak bisa ke gereja. Tapi kita baca firman. Hmm. Dan Pak Hari itu. Lumayan. Bisa baca firman terus. Jadinya. Jadi bagus. Karena dia kan kepala ya. Hmm. Saya gak mau memposisikan saya jadi kepala. Saya bilang. Kamu yang harus jadi kepala gitu. Hmm. Kamu yang harus bacain firman. Ya. Hmm. Wow. Jadi dari situ Bapak Hari sering baca firman sekarang. Kalau itu kan selalu. Kalau dengerin khotbah kan selalu dicatat tuh. Di HP-nya sampe penuh HP-nya. Catatan khotbah semua. Ya kan pernah dikasih tau juga kan. Ya. Ya. Wow. Jadi sangat luar biasa sih. Hmm. Luar biasa sekali. So has that influenced your children in any way? Yes. Yes. What do you see in your children? What did that change bring in your family? Ya. Hmm. Dengan adanya mesbah keluarga kan anak-anak juga terbiasa untuk baca firman. Terbiasa berdoa. Terbiasa berkumpul. Jadi mereka juga lebih strong juga. Mereka juga. Kan di firman Tuhan selalu dikatakan bahwa kita harus berulang-ulang. Mengajarkan kepada anak-anak. Bukan sekali dua kali. Tapi berulang-ulang kita lakukan terus. Supaya anak-anak itu ingat gitu. Supaya ingat. Meskipun nanti. Meskipun ada yang jalannya salah nanti balik lagi gitu. Gak semuanya perfect ya. It's not. Everybody perfect. Hmm. Tapi firman Tuhan itu yang membentengi kita untuk kembali lagi ke jalur yang benar gitu. Hmm. Hmm. Jadi ya itu. Lucu. Tapi benar-benar sangat indah perjalanan bersama Tuhan. Dan satu hal yang saya setelah dari Israel itu. Kan bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Yang ini saya ingin membagikan deh. Bulan Oktober tanggal 20 saya keluar dari Israel. Dari Yerusalem. Dari Yerusalem saya keluar. Terus saya ke Paris waktu itu. Sama bapak ke Paris. Oktober kan bulannya apa itu? Banyak mereka jualan Halloween. Ah iya iya. Paris even ya. Iya iya. Mereka jualan banyak Halloween gitu. Pernak-pernik Halloween gitu. Saya kan tinggal di dunia. Saya seneng pernak-pernik yang kecil-kecil gitu. Tapi begitu saya masuk. Saya masuk ke toko itu. Saya digoyang. Ini digoyang. Saya gak pernah sebelumnya. Digoyang sama siapa? Maksudnya. Goyang sendiri badannya. Oh tiba-tiba goyang aja sendiri. Gini goyang. Ke belakang gini. Untuk kayak keluar gitu dari. Ditarik keluar ya. Ditarik keluar. Aku bilang kenapa ya. Karena kan. Saya kepenuhan roh ya. Oh. Ya ya. Karena ini bener-bener baru balik dari Yerusalem banget ya. Baru balik Yerusalem. Saya kepenuhan roh. Kalau saya gak kepenuhan roh. Saya gak gitu. Gak pekah. Ini karena kepenuhan roh. Saya ditarik. Terus aku. Kenapa ya. Aku pegangin gini. Kenapa. Terus saya bilang sama bapak. Saya rasanya gak boleh masuk sini. Kok badan saya goyang-goyang. Masa sih kata gitu. Terus. Coba masuk lagi katanya. Baru disuruh kepas. Suruh masuk lagi. Begitu saya masuk lagi. Goyang lagi. Saya pegang lagi. Terus. Tapi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan kenapa gitu. Kenapa ini. Terus. Saya dikasih penglihatan. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Wow. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Pada saat kamu kepenuhan roh. Kamu adalah milik Tuhan. Ya. Ya. Di dalam kamu adalah terang. Kamu adalah terang dunia kata Tuhan. Hmm. Ya kan. Ya. Jadi gak bisa. Gelap dan terang tidak pernah bisa bersatu. Ya. 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 The word says that the spirit teaches us, right? Ya. So once the spirit lives in us. Ya. Ya. After we've been baptized with the Holy Spirit, he will constantly tell us like, for example ... I'd say we would fight, right? and then I would say something maybe before I would say it and feel like I'm right you know but then the Holy Spirit would tell me you have to apologize and I'm like okay I'm gonna apologize you know and then I'm like I apologize and I know it's right you know like and it's the Holy Spirit nudges us to to do things to not do things to he helps us understand the word right like when the word comes alive and it's because the Holy Spirit also teaches us and so yeah when we have the Spirit living in us he's there to guide us and that's the beautiful thing about having received Jesus but not just Jesus himself but him together with his Spirit because he wants to live in us and he actually asked to that we invite him to live in us and when we invite him he will be like okay you asked me I'll do it right and then he will come in and he will actually be our guide and our helper but we have to be willing to you know like he asked you to forgive all the time right you said yes you were saying he makes you forgive all the time even though you like oh you know before maybe you wouldn't yeah that's correct jadi gimana pas lagi di Paris setelah di di goyang-goyang nah terus setelah saya tanya Tuhan kenapa gitu gelap dan terang tidak bisa bersatu terus saya keluar saya bilang sama Bapak gak bisa saya gak bisa kesini karena gelap dan terang tidak bisa bersatu karena itu saya saya punya prinsip bahwa Halloween itu it's not right di mata Tuhan iya karena merayakan merayakan setan-setan iya 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 it's not right jadi it's bukan hanya untuk joke terus anak-anak ngasih permen-permen gitu kita gak boleh gak boleh juga untuk iya kan banyak orang suka joke ya dikira kita kan juga gak tau kita kan masih hidup di dunia jadi kita masih dagingnya masih ada kecuali nanti kita udah tinggal di surga kita gak punya daging lagi jadi kedagingan masih ada jadi kadang-kadang kan mata melihat pengen beli ini pengen lucu-lucu gitu gak boleh event gak boleh iya 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 itu hal-hal spirit bisa beritahu hal-hal tapi kamu gak akan menemukan di Biblia seperti jangan celebrate Halloween gak ada karena tidak ada Halloween di Biblia gak ada di Biblia jadi spirit membantu mengubahkan Biblia menjadi modern saat kepenuhan roh itu kamu gak suka yang lain sesuatu yang berhubungan dengan dunia itu sangat-sangat kita reject gitu jadi benar-benar itu kita pengennya firman Tuhan aja tapi jadi terlalu gimana ya terlalu kita hidup di dunia lain jadinya tapi kalau kita udah-udah biasa sama ini yaudah kembali lagi biasa gitu tapi kita tetap harus remind kita makanya harus tetap doa harus tetap baca firman Tuhan itu supaya kita align terus karena kita kan hidupnya di dunia nih kan kita bukan hidup di surga ya kita hidup di dunia jadi masih ada kita masih bisa ketemu sama temen masih bisa ini gitu nah itu kita batasinnya dengan apa dengan doa doa karena doa itu apa doa itu adalah gimana kita itu apa mengakui bahwa kita depend on him depend kepada Tuhan gitu doa itu adalah nafas kita nafas hidup orang percaya iya iya kan jadi kalau kita gak gak doa wah bahaya it's difficult kita untuk hidup yang benar gitu loh karena doa itu benar nafas hidup orang percaya sih saya di tahun 2024 ini ada resolusi tahun baru saya ngerasa strategi yang paling efektif untuk kita tidak lagi mendengar suara Tuhan adalah melemparkan noise distraction sebanyak mungkin itu dari dari musuh gitu ya dari dari setan gitu nah jadi noise nya itu apa noise nya itu berupa social media berupa apa sih quote quote yang keliatannya good but it's not gone jadi karena karena kita dilempar dengan banyak banget noise semakin sulit untuk kita sensitif dengar suara Tuhan suara Tuhan the one true voice gitu jadi sekarang ini resolusi tahun baru saya adalah saya sebisa mungkin kalau misalnya dulu kayak 80% saya dengerinnya you know nonton Youtube patungan sosmed segala kayak gitu dan 20% ya ini lagi lagi ada waktu sisa nih yaudah lah baca Injil gitu misalnya baca Alkitab ini saya balikin gitu jadi sebisa mungkin 80% saya dengerin podcast tentang kotbah abis itu saya read the bible be in the be in the word dengerin worship music 20% nya barulah saya ngeliat social media segala kayak gitu akhirnya karena apa ya karena banyak banget orang-orang sekarang ini berusaha ditumpulkan kesensitifitasan kita terhadap the voice of God bukannya kita bener-bener kayak 100% harus banget kayak tadi ibu bilang gitu kan 100% nanti kita hidup di dunia lain juga karena kita masih ada di dunia ini masih di dunia ini iya tapi kita harus back to bible back to pray betul doa tadi itu ngobrol dan doa sendiri juga ngobrol kan yang namanya ngobrol kita mengucapkan sesuatu habis itu kita diem coba ngedengerin dia gitu iya kita doa bisa dimana-mana kok kita mau nyetir mau apa kita doa bicara saya kalau bicara sama anak saya karena anak saya Warren kan di Amerika saya bilang kalau kamu di sana lagi nyetir kamu doa gak apa-apa bicara sama Tuhan gitu waktu kamu nyetir kamu doa gitu supaya kamu diselamatkan dari marah bahaya iya iya Bu Liliana kalau dari segi kesuksesan sendiri gitu saya penasaran sih saya itu di tahun 2000 kan gak ngira ya hidupnya sampai akhirnya jadi seperti ini gitu iya Yesus bilang you cannot serve two masters iya kan gak bisa melayani dua dua master dua Tuhan Tuhan gitu iya antara engkau akan membenci yang satu engkau akan mencinta yang satunya lagi nah gak bisa serve mamon atau roh kekayaan benar sama Tuhan sebagai seorang Kristen atau pengikut Yesus kayaknya justru malah disuruhnya ya jangan sukses justru kalau misalnya kita dapat berkat kita harus menjadi berkat buat orang lain gitu tapi teman saya you know jadi banyak lah yang kayak belum lagi orang-orang yang bilang wah begitu dapat berkat kita harus ngasih ke orang lain pokoknya kita jangan sampai kaya gitu sukses saya penasaran soal ini sih dari kacamata Bu Liliana sendiri gitu ya dimana Bu Liliana sendiri kan bisa dibilang salah satu sorry konglomerat jadi langsung aja kita ngomongnya seperti itu tapi at the same time apa sebenarnya definisi dari kesuksesan atau kekayaan dari kacamata Bu Liliana sendiri kesuksesan itu kan berasal dari Tuhan ya karena kita tahu bahwa yang tadi saya bicara segala sesuatu yang baik itu berasal dari dari atas diturunkan dari Bapak segala terang nah kita percaya bahwa apa yang kita miliki itu gak abadi kalau kita melakukan segala sesuatu kita lakukan yang terbaik dan jangan sampai gara-gara harta kita kita tidak memuliakan Tuhan tapi muliakanlah Tuhan dengan hartamu wow itu dimana kita bisa memberkatin orang-orang juga kita bisa kalau kita pengusaha kan kita bisa punya karyawan kita bisa menolong mereka ya kan jadi seperti itu itu yang menurut saya kita selama di bumi kan kejadian 1 26 itu dikatakan bahwa kuasailah bumi betul kuasailah bumi artinya bukan menguasai bumi itu bukan berarti kita menguasai sesama kita manusia bukan kita menguasai bumi bumi itu harus kuasain tapi kita harus mengasihi manusia nah ada hukum dua hukum yang sangat penting di firman Tuhan hukum pertama kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu dengan sekenap jiwamu dengan sekenap kekuatanmu dengan sekenap akal budimu ya kan terus hukum yang kedua tidak sekalah pentingnya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri nah kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Torah itu di dalam dua hukum itu dua hukum tersebut dan semua kita para nabi di dalam dua hukum itu pada saat kita mengasihi Tuhan dengan sekenap hati kita dengan sekenap jiwa kita dan sekenap akal budi kita kita gak mungkin kita gak mengasihi orang lain kita gak mengasihi sesama kita gak mungkin itu karena kasih kita kepada Tuhan itu yang membuat kita itu do right jadi makanya itu hukum yang pertama yang harus dilakukan dahulu kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu dengan sekenap jiwamu dengan sekenap kekuatanmu dimana kita sekarang kenapa saya masuk teologi ya karena saya ingin lebih tahu lagi tentang Tuhan teologi ya kan ilmu mempelajari Tuhan dimana saya tahu bahwa Tuhan itu tidak mudah untuk dipelajarin ya pasti ya Tuhan itu terlalu besar skopnya kita gak bisa batasin dengan ilmu pengetahuan tapi somehow saya ingin belajar saya ingin belajar gitu jadi saya tahu Tuhan tidak pernah dibatasin gak bisa dibatasin dan saya tahu saya belajar ini bukan berarti saya mau membatasin Tuhan bukan tapi saya mau menggunakan ilmu ini untuk kebenaran supaya saya bisa bicaranya dengan benar supaya bisa saya bicaranya dengan sesuai lah dengan baik gitu jadi terbalik jadi bukan ilmu kita pakai untuk apa namanya sesuatu yang kita banggakan tapi bukan ilmu itu hanya ilmu tapi Tuhan yang harus kita muliakan Tuhan yang kita muliakan dahulu wow jadi ya saya gak tahu saya jadi tadi kepikiran ya maksudnya Daud itu adalah dibilang bahasa Indonesia saya gak tahu mungkin dan yet Daud itu tinggal di sebuah palace gitu sebuah istana jadi saya ngerasa yang masalah bukan kekayaannya tapi hatinya sih ketika dia itu hatinya ingin terus memuliakan Tuhan seperti Daud selalu memuliakan Tuhan sediakan semuanya sama Tuhan Tuhan yang siapkan Tuhan yang bikin kita nyaman tapi kita hatinya harus ke Tuhan bukan ke harta kita betul betul jangan sampai kita dibelokkan ke harta kita kita nyaman kita gak mau berbuat apa-apa kita santai-santai kenapa kita seperti itu itu kan kita useless namanya Tuhan gak mau pakai lagi iya kan justru karena kita diberikan kekayaan kenyamanan itu kita harus justru hati-hati disitu jangan lengah jangan lengah dengan kenyamanannya jangan lengah dengan kekayaannya tapi tetap berbuat baik tetap berbuat sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan itu yang harus kita lakukan karena pada awalnya Tuhan itu menciptakan manusia Tuhan itu mau his kingdom itu datang ke bumi kingdom the kingdom of God kerajaan Tuhan itu datang ke bumi untuk menguasai bumi pada mulanya seperti itu karena dosa karena ketidaktaatan dosa yang utama itu tidak taat pada saat kita tidak taat sama Tuhan itu kita sangat-sangat hancur kita ketaatan itu sangat penting di hadapan Tuhan nah itu yang Tuhan mau inginkan setiap daripada kita yang mengerti bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa memberi apa ya menjadi terang menjadi garam terang dan garam dengan apa dengan kelakuan kita tentunya dengan perkataan kita dengan kesetiaan kita dengan kasih kita wow itu yang harus kita lakukan ya ya itu cantik saya ngerasa kayak ketika Tuhan memberikan kita berkat kesuksesan kekayaan dan kita salurkan kita menjadi penyalur dari berkatnya Tuhan itu kayaknya kita masih ada gunanya gitu tapi ketika berkat itu kita simpan sendiri akhirnya berkatnya Tuhan gak disalurkan ke siapa-siapa dan kita simpan sendiri kita jadi gak ada gunanya lagi gak berguna iya kan justru kita baru bisa menjadi manusia yang berguna ketika kita bisa menjadi penyalur berkat kita masih menjadi masih minta sama Tuhan Tuhan jadikan aku alatmu untuk sebagai penyalur berkat dari Tuhan gitu dan itu yang saya lihat dari hidupnya seorang Bu Liliana dan juga Pak Hari juga sih ngomongin soal pernikahan pernikahan so Bu Liliana sama Pak Hari sudah menikah 37 tahun balik lagi tadi ke yang istri yang cakep gitu ya dimana sekarang ini saya ngeliat Bu Liliana sendiri itu seorang wanita yang sangat independen karir woman yang you know what you want semuanya terstruktur dan lain-lain gitu ya bisa memimpin seperti Miss Indonesia dan Miss World juga gitu jadi saya ngerasa secara kehebatan hebat banget gitu nah so saya kalau misalnya seorang sorry alpha woman mungkin dengan dengan seorang Pak Hari juga yang yang amazing alpha man juga gitu saya bingung sih pernikahannya sendiri gimana gak gontok-gontokan gitu ya banyak-banyak berantemnya atau gimana berantem sih enggak ya maksudnya Bapak Hari kan orangnya keras juga ya kalau saya kan orangnya lebih ngalah gitu loh jadi kalau misalnya kalau ada misalnya ada pertikaian atau apa gitu ya saya lebih baik diem gitu karena menurut saya gak gak bagus kalau dua-duanya speak up sama-sama keras ya satunya ngomong satunya ngomong gitu gak ada habisnya nantinya mendingan ya salah satu diem gitu loh jadi meskipun ya yang salah siapa gak tau juga kadang-kadang kita yang minta maaf gitu ya gitu jadi ya kita pokoknya berusaha untuk selalu mengertilah dulu makanya itu kita itu selalu belajar apa ya dari semua itu karena kebaikan Tuhan karena Tuhan yang teach us ya melalui roh kudusnya jadi dulu itu kan saya itu pemalu maksudnya susah lah kalau saya suruh bicara depan depan orang gitu rasanya gak ini tapi saya itu orangnya taat yang penting itu taat jadi kalau Tuhan mau suruh saya apa aja saya lakukan gitu meskipun saya kadang-kadang malu sampai malunya gimana itu saya lakukan gitu karena saya bilang saya itu mau taat sama engkau Tuhan gitu jadi jadi apapun somehow itu saya itu diposisikan di depan saya harus ngomong saya harus ngomong gitu jadi lucu juga padahal saya orangnya pendiem kan dan saya juga rasanya lebih baik saya nulis gitu kan saya sukanya nulis gitu daripada saya itu banyak ngomong saya gak bisa banyak ngomong makanya kadang-kadang suruh ngomong aduh gimana ya gitu jadi bicara itu menurut saya saya lebih seneng nulis daripada saya bicara tapi somehow Tuhan itu membentuk saya gitu selalu membentuk saya untuk saya itu berani tampil ke depan gitu gimana tuh bisa nikah 37 tahun ya itu pertama karena kita ya harus kita mengerti satu dengan pengertian komunikasi oke komunikasi kalau satunya sibuk yaudah kita diem kalau memang kita lagi pengen ngasih ngomong dia masih sibuk yaudah kita dimajak gak usah sakit hati lah gitu kadang-kadang kan suka baper ya cewek ya kalau suaminya lagi sibuk apa gitu gak diperhatiin gak diperhatikan marah gitu ngambek gitu ya dulu saya gitu orangnya suka-suka kayak gitu ini kok sibuk banget sih jadi gak seneng banget tapi sekarang udah santai aja dia sibuk oke saya baca firman Tuhan saya masih ngerjain apa saya ngerjain sesuatu gitu jadi ya jadi kehidupan itu tenang gitu jadi gak gak saling menuntut saya harus ini kamu harus ini gitu jadi pernikahan itu gak boleh saling menuntut sih mestinya jadi kita harus tahu itu posisi lain gitu kan memang konsekuensinya punya suami pengusaha yang harus ngidupin banyak orang yaudah dia harus kerja keras iya kan yang mana yaudah waktunya cuma kita ingetin aja jangan capek-capek harus ini apa minum vitamin apa gitu itu aja sih jadi kita gak bisa batasin dia pekerjaan dia sampe gimana karena itu yang malah bikin kelas nantinya iya kan jadi tuntutan terlalu banyak tuntutan itu gak boleh ya menaruh ekspektasi kebanyakan ekspektasi terlalu besar gitu jadi kita bisa membina rumah tangga dengan baik itu kita saling membantu karena seharusnya perempuan itu ditaruh di keluarga itu perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki iya kan kamu semua sangat kuat terima kasih laki-laki kuat enggak kenapa posisinya perempuan sebagai penolong karena perempuan itu seharusnya yang lebih kuat dari laki-laki jadi harus mengerti jadi kita itu yang diposisikan harus yang lebih ngerti daripada kita gak boleh menuntut gitu jadi gak boleh menuntut dia justru kita yang harus ngerti kadang-kadang kan perempuannya gak mau ngerti gak mau ngalah gitu apalagi kan kalau udah karier woman ya karier woman kan eh siapa lu gitu iya kan gitu kayak gitu-gitu apalagi kalau mereka yang salarinya lebih tinggi dari suaminya waduh itu bahaya juga tidak boleh harus submit di bawah suami harus itu meskipun dia salarinya lebih tinggi saya selalu ngomong sama anak-anak saya jadi suami istri itu istri harus di bawah suami suami harus memimpin karena itu memang tugas utama laki-laki yang jadi pemimpin kita mesti submit di bawahnya bukan di bawahnya aja kita di sampingnya karena karena di sisinya kan gak boleh di belakangnya kita harus di sisinya kan banyak orang bilang behind every sukses man ada sukses woman yang di belakangnya bukan behind it's beside wow karena mereka and holding up iya mereka bersama-sama kan gitu beside not behind I think it's one of your secrets of a long marriage is that you let your husband lead and you I think that's a very important secret actually it might seem like small you know when she says it but I feel like it's a really big thing knowing that even you might be better at things or stronger or you might make more money or whatever you allow your husband to lead because that's what God designed it as like the husband is the head of the house right and of course like for example for us we do discuss things together but I leave the last decision to him right but he takes my advice so in a way it still works out right like yeah but I also feel like it's been good for our marriage to let you lead and I agree yeah or do I not do that thank you thank you karena pertolongan Tuhan itu gak pernah terlalu terlambat gak pernah terlambat malahan tepat waktunya gitu jadi pada saat apapun kita perlu Tuhan kita doa sama Tuhan bahwa God I need this ya mintalah maka Tuhan akan memberi carilah maka engkau akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu itu kan janji Tuhan jadi kita kenapa orang percaya harus berdoa itu kunci utama prayer doa doa itu sangat besar kuasanya ya wow doa itu ada waktu momen dari tadi kan ngomongin doa terus ya maksudnya kayak doa itu ada waktu momen tertentu kah atau doanya itu bener-bener kayak bisa kapan aja kalau misalnya untuk bodi dana sendiri doa itu ada waktu tertentu ada kapan saja oke jadi bukan kita harus berdoanya cuma tiga kali atau dua kali atau waktu makan waktu tidur waktu bangun tidur tapi di dalam waktu kita bekerja kita bisa berdoa juga saat kita bekerja kita juga misalnya kita memerlukan wisdom dari dia kita bisa bicara sama dia kan berdoa itu komunikasi komunikasi dengan dia jadi misalnya kita nulis pun kita bisa ngomong sama Tuhan Tuhan ini gimana ya gitu apa yang harus saya lakukan misalnya saya buka bisnis ini enaknya gimana ya gitu dimulai dari mana ya Tuhan gitu kita bicara sama temen aja tapi di dalam hati kita gitu jadi somehow nanti Tuhan itu akan kasih jalan aja gitu ya saya tidak pernah mendengar Tuhan secara audible gak pernah gak pernah audible gitu gak tapi somehow saya dikasih hikmat dari Tuhan hikmat jadi bener-bener hikmat itu ada tiba-tiba oh harus gini harus ini harus ini seperti itu kayak sebuah pikiran sebuah pikiran ide ide muncul dan Bu Liliana kan tipikal orang yang kayaknya visual ya 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 yang suka gambar ya saya suka nulis berarti kadang-kadang tuh bisa berupa visual gitu ya bisa iya bisa berupa ide terus kayak misalnya kalau saya ngarang lagu kan biasanya timbul lagu timbul suara timbul note padahal saya kan gak pernah main piano gak pernah main piano saya cuma pake ketukan tangan kalau bikin lagu oh wow apa itu ketukan tangan tempo oh ketika dia membuat lagu oh ya wow dia membuat lagu untuk Miss Indonesia ya Miss Indonesia banyak dan beberapa lain wow apa yang yang luar dia yang kreatif iya saya di side kreatif more kreatif Bapak Ari yang more ke hitung-hitungan bisnis saya yang kreatif side yang pokoknya tentang keindahan gitu saya bisa tapi kalau misalnya interest ke arah politik dari siapa nih dari Bu Liliana atau dari Pak Hary pertama dari Pak Hary karena suami dan istri itu kan jadi satu jadi pada saat kamu menikah kamu bukan dua orang lagi tapi satu satu roh satu daging maksudnya jadi satu satu daging nah pada saat Bapak Hary intensinya ke politik ya saya support saya support karena saya tahu bahwa banyak orang bicara sama saya kenapa kamu ke politik politik itu bukannya kotor ya saya bilang politik itu gak kotor kalau orang-orang di dalamnya baik orang-orang di dalamnya benar gitu kalau di dalamnya orang-orang yang keliru orang-orang yang jahat ya pasti politiknya jadi jahat saya bilang gitu tapi politik itu seharusnya mulia kalau di hadapan Tuhan kalau kamu bisa menjadi terang disitu kamu menjadi terang karena Tuhan yang mau jadilah kamu harus jadi terang dimanapun kamu berada mau dimasukin di dunia politik mau dimasukin di dunia bisnis mau di family mau di tujuh gunung itu itu semua harus jadi terang kita bukan hanya di di church juga kita harus jadi terang bukan berarti semua orang di church terang semua enggak juga iya kan itu bagus kita kan harus harus jadi terang dimana aja kita ada jadi itu yang membuat saya berani gitu untuk masuk politik karena banyak teman-teman bilang bukannya kamu udah nyaman ya justru saya tuh nyaman saya enggak mau terpesona di dalam kenyamanan saya wow justru saya tuh harus melayani surfing kan politik itu tentang surfing layanan you cannot dilayanin orang bukan kamu di puja-puja orang no you must serve other people itu yang harus ditanamkan di dalam kata politik sih ya politik itu aspirasi rakyat yang kita harus perjuangkan iya kan jadi enggak tahu Tuhan mau bawa saya kemana saya ikut itu itu yang saya selalu bicara Tuhan mau bawa saya kemana saya ikut meskipun saya enggak pernah punya background politik so Bu Liliana udah sempet doa soal politik nih ke Tuhan dan Tuhan sepertinya mengizinkan atau justru malah menyuruh untuk Bu Liliana sendiri untuk terjun ke politik saya saya kan selalu doa ya jadi kalau ke politik itu rasanya Tuhan enggak berbicara yang kamu enggak boleh gitu enggak justru malah malah saya punya hati karena saya punya hati untuk Indonesia kan tugasnya seorang politisi itu apa sih ya melayani masyarakat gitu tapi kadang-kadang kan what is the ultimate goal maksudnya melayani nya dari segi apa ngasih mereka duit kah no membuat regulasi yang seperti apa gitu misalnya regulasi dari regulasi jadi regulasi semua regulasi itu harus ada keberpihakan jadi ada regulasi yang berpihak kepada rakyat kecil harus ada regulasi yang yang benar diterapkan benar-benar memang ada keberpihakan ke rakyat kecil tapi banyak regulasi itu yang diselewankan juga kan tapi ya Bu masuk politik itu menurut saya itu very risky sih saya kayak sama Viola gitu kalau misalnya kita ngobrol gitu saya juga bilang gitu ada resiko yang sangat besar banget karena ketika masuk dunia politik yang gelap tadi itu ini nyerangnya bukan ke saya bisa ke keluarga keluarga gitu ke anak-anak juga dan intimidasi-intimidasi yang benar-benar bikin kayak bisa jadi gila sih secara mental dan belum lagi gak tau apakah itu netizen apakah itu bots yang bakal nyerang terus untuk kita benar-benar ya ngedropin mental kita aja bagaimana cara Bu Deliana sendiri kayak pertama udah siap ke politik dengan tau bahwa bakal ada intimidasi itu gitu iya kita hidup itu kan selalu harus bisa take a risk gitu loh iya kan gak bisa kita hidup di zona nyaman terus pada saat kita mau memulai sesuatu itu mau bisnis pun mau apa itu kan ada risknya pasti dengan terjun di politik pasti ada risknya juga dimana banyak intimidasi banyak banyak yang musuhin kita atau gak suka sama kita karena beda pilihan iya kan sometimes seperti gitu kan tapi tetap kita berjalan apapun kita jalankan dengan benar seharusnya kita tidak melakukan politik-politik yang kotor atau kita memfitnah orang itu itu gak ada di kamus kita sih gak ada jadi kita berpolitik-politik yang benar gitu pada saat kita yang mengalami intimidasi ya kita berserahnya kepada Tuhan gitu harus kembalinya kepada Tuhan karena siapa sih yang bisa melawan Tuhan ya kan kalau Tuhan berkandang pasti Tuhan yang lindungin kita gitu Tuhan yang bisa protek kita bukan manusia jadi apapun intimidasinya kita harus doa banyak doa berbanyak doa berbanyak baca firman karena firman itu sangat menguatkan pada saat kita lemah firman itu berbicara ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya kan doa itu kayak semacam ya komunikasi ya sama Tuhan komunikasi yang komunikasi saya masih masih tertarik sih kayak saya ngeliat nih kehidupannya Bu Liliana itu kalau misalnya of course kalau misalnya orang ngeliat dari luar gitu kan kayaknya wow enak banget gitu apakah Bu Liliana bisa ada di posisi sekarang itu karena berdoa sehingga orang-orang gak tau bahaya nih mikir gitu ya oke berarti kalau misalnya gue doa gue komunikasi gue mesbak keluarga nanti gue akan diberkatin juga seperti Bu Liliana gitu suatu saat aku akan menjadi konglomerat juga you know boleh-boleh aja orang berpikir gitu kan itu kan itu kan apa namanya ya terserah dia pikiran dia gitu tapi dari Bu Liliana sendiri tuh kayak sebenarnya apa ya susah juga ditanya nih karena motivasinya orang takutnya jadinya mereka demi mendapatkan berkat Tuhan iya transaksional banget nih gue akan doa gue akan mulai mesbak keluarga gue akan doa berlutut di pinggir tempat tidur supaya hidupnya bisa sama seperti Bu Liliana gitu manusia bisa membuat plan tapi Tuhan yang melentukan iya kan siapa yang tau hati kita hanya Tuhan pada saat kita berdoa kita berdoanya minta apa gitu kita kalau berdoa kan bukan meminta harta kita berdoa kan komunikasi dengan Tuhan itu kan kita meminta kekuatan seharusnya kekuatan berarti ini Bu Liliana nih kalau misalnya doa minta kekuatan minta kekuatan karena pada akhirnya manusia untuk sukses itu harus bekerja harus rajin bukan kita doa 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 terus kekayaan itu datang no Tuhan tidak mau seperti itu Tuhan itu mau ngeliat anak-anaknya itu rajin bangun pagi rajin bekerja dan itu semua butuh kekuatan semua butuh kekuatan bukan butuh kita doa Tuhan saya minta rumah besar gitu kan gak bisa kayak gitu ya gak bisa seperti itu pengennya kan kebanyakan orang mikirnya Tuhan suatu saat saya menang loterai gak bisa semua gitu wrong motif gak ada doa itu bukan seperti itu doa itu minta kekuatan dari Tuhan karena pada akhirnya itu kita itu di dunia ini kita yang harus strong kita harus bekerja karena Tuhan yang berkata kuasailah bumi bekerjalah gitu jangan terus males-males terus orang sukses kan harus rajin harus tidak menunda-nunda pekerjaan ada pekerjaan hari ini selesaikan hari ini jangan terus ditunda-tunda ya sama aja gak selesai-selesai juga gitu banyak banyak hal yang harus dipelajarin gitu loh bukan bukan berarti kita sangat-sangat spiritual tapi kita gak mau ngerjain apa-apa itu kan gak boleh bukan seperti itu ya bukan seperti itu sih tapi emang bener sih Bu jadi maksudnya saya jadi jadi kepikiran ini ini pertama kali nih ini sebuah perspektif di kepala saya berubah karena emang kita itu justru berdoa harus minta kekuatan kekuatan dari Tuhan gitu bukan kekuatan diri kita sendiri gitu kayak the strength ini ini excited banget sih karena emang bener kita di segala faktor dalam kehidupan kita sebagai misalnya saya butuh kekuatan untuk memimpin memimpin keluarga saya memimpin di perusahaan saya butuh kekuatan untuk bekerja butuh kekuatan untuk interview ini misalnya dan lain-lain butuh kekuatan untuk lari karena saya sekolah raga dan lain-lain butuh kekuatan untuk menjadi orang tua yang baik butuh kekuatan bener-bener butuh kekuatan baik banget cuman kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan bukan kekuatan dari Tuhan pasti bakal cepat abis sih iya bener kayak kadang-kadang tuh ya saya baru denger sebuah analogi analoginya itu kayak kita kan di dunia ini banyak banget orang ngomongin soal purpose purpose tujuan ketika kita tahu tujuan hidup kita then kayaknya udah deh udah hidup lu bakal lengkap no problem gitu tapi orang sering lupa bahwa gak guna kalau misalnya kita tahu tujuan hidup kita tapi kita gak punya kekuatan untuk melaksanakan tujuan hidup tersebut misalnya center purpose dari sebuah center kita udah jelas banget center itu adalah untuk menerangi tapi kalau misalnya gak ada baterainya gak ada kekuatannya ya center itu akan useless di tempat gelap gitu gak akan bisa menerangin apa-apa jadi kekuatan yang kita bisa tap into adalah bener-bener harus kita tiap hari minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjalankan purpose yang Tuhan ciptakan hidup kita ini buat apa gitu i think gila that's like one mind-blowing moment buat saya thank you so much thank you thank you ibu Liliana i would like to know your definition of blessing blessing yeah what do you think is God's blessing God's blessing it's when God bless you like you it's not about the material no God bless you with something that you can bless other people like blessing like means if you have a good family you can activity like this it's a blessing it's something simple very simple it's a blessing we can live right now we can menghirup udara itu it's a blessing karena banyak orang yang sakit yang gak bisa yang harus pakai oksigen itu kan susah setengah mati gitu loh kalau kita ada kesehatan kita kita diberikan kesehatan seperti ini it's a blessing it's very little little thing it's a blessing jadi kita itu setiap saat harus mengucap syukur karena bukan berarti kita mengucap syukur kita diberikan kekayaan kita diberikan apapun gitu kecantikan atau apa no it's not like that kesehatan itu it's a blessing karena kalau tanpa kesehatan kita gak bisa gak bisa do anything cannot do anything iya kan tapi saya ingat nih ketika kita lagi mau mau pertama kali kita pengen podcast Daniel tetangga kamu Bu Liliana bilang sebenarnya kita udah set waktu saya udah ngobrol sama Lia itu dia asistennya Bu Liliana udah set waktu disitu tapi ternyata kena covid iya apa yang harusnya kita kita ini ngomongin tadi soal health ngomongin soal blessing ketika Bu Liliana kena covid saat itu bagaimana itu berhasil ya blessingnya itu gimana gitu kalau misalnya dari oke kalau saya pada saat saya sakit itu saya sakit covid delta lah gitu ya delta iya saat itu ada pemantu supir driver semua itu ada 18 atau 19 orang itu kena semua kena covid tapi ada diantaranya yang OTG juga jadi saya itu tiap hari supply mereka vitamin apa gitu akhirnya saya kena ya kena covid saya sendiri kena terus akhirnya kan saya panas badannya sakit semua kepala pusing banget terus Pak Hari tau kalau saya sakit covid Pak Hari itu malah gak menjauh gak menjauh dari saya gak karena banyak orang kan istrinya sakit dijauhin malah gak di isolasi mandiri di isolasi mandiri kesempatan bener tau gak Pak Hari itu sebaik apa dia dia bilang sama saya saya akan terawat kamu sampai sembuh itu yang itu yang menghancurkan hati saya saya bilang sama Tuhan it's a blessing saya punya suami seperti Pak Hari it's a blessing jadi dari situ saya merasa bahwa doa saya yang dulu itu saya minta tulang rusuk itu dari Tuhan Tuhan jamah begitu suami saya bisa seperti itu itu kan bener-bener luar biasa iya kan jadi gak ada yang mustahil sih di hadapan Tuhan kalau kita meminta apa yang kita minta Tuhan akan memberi dan kita mintanya bukan yang aneh-aneh ya kita minta sesuatu yang benar di hadapan Tuhan mintalah maka akan diberi carilah maka akan kau akan mendapatkan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu itu kembali lagi kita kembali ke Tuhan kita gak bisa minta ke siapa-siapa kita gak bisa pergi ke orang lain gitu tapi harus datangnya ke Tuhan ya itu itu cantik Bu Liliana thank you so much thank you banget terima kasih iya 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 itu bener-bener kayak one full circle dari yang tadinya doa untuk tulang rusuk sampai akhirnya di covid kemarin terbukti iya bener-bener pak harinya sendiri itu sebagai pelindung dari keluarga itu bilang oke saya akan temenin kamu sampai kamu sembuh bahkan pak harinya sendiri kena covid juga kena delta juga kena delta 2 kita sama-sama di rumah sakit yang sama di kamar yang sama honeymoon lagi berdua tapi sakit so thank you so much ini kita selalu memberikan ini nih kepada saya itu terima kasih kayaknya saya gak tau ada kalau hari belum ada ini apa ya oh iya ini isinya rumah sorry saya bukain rumah jadi betul ini isinya kayak lucu ya iya rumah kecil gini so bisa diisiin pelita gitu bisa diisiin lilin gitu ini seperti simbol untuk menandakan bahwa rumahnya dari bu Liliana dan pak hari itu udah menjadi terang dan terangnya ini bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar gitu amin ya amin bersyukur lah makasih dan thank you banget buat waktunya makasih ya Daniel kita berdua itu seperti bener sih tadi kayak banyak orang pengen nyatetnya iya baik banget pengen nyatetnya so thank you so much for your time thank you so much for the wisdom yes thank you for your wisdom kita doakan yang terbaik banget dan kesuksesan terus juga buat Bu Liliana dan juga Pak Hari so kepada semua tetangga kita yang udah nonton bener-bener kalian juga mendapatkan banyak hal seperti apa yang gue sama Viola dapetin juga kita akan ketemu lagi minggu depan dan tetangga saling menyangga bukan menyangga bye guys thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati